Kayak gampang banget ya Megare nya langsung mati Dialga nya gak bisa ngapa-ngapain Kena melonya ya kan Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita ada di server 54 ya Kita ada server 54 dan ini adalah akunnya Takeru Nah di video kali ini aku bakal ngeliatin seberapa word sih Hopa bintang 11 ya Ini Hopa dia udah bintang 11 cua akhirnya ya ketika sekarang udah hype ya Sekarang lagi hype-hype nya sih Hopa bintang 11 Karena Z Awakening nya udah rilis ya Tapi ini kayaknya belum Z Awakening sih ya Ini masih belum Z Awakening Terus IV nya kayak gini ya Kita lihat build nya Hopa IV nya perfect nya SP Def, SP Attack sama Speed Ini yang lainnya udah Untuk chip nya dia masih belum Oh ini baru dinaikin sih Kelihatan ya masih belum rata ya Masih belum rata ya Ini masih 36, 36, 36 Tapi ini masih level 1 Jadi belum aktif yang di bawah ini Untuk PVP Attack sama PVP Damage Reduction nya Terus untuk runenya dia pakenya Punch, Deadly sama Warlag ya Jadi dia pakenya yang offensive semua cuy DPS ya untuk DPS Untuk ini health itemnya dia pakenya Gings Rock Oke dia pakenya Gings Rock Berarti cuma ini doang sih Chip nya ya yang masih Masih obrak abrik cuy Masih belum tertata Oke ini karena Karena udah full ya Karena dia udah full Kita coba lihat Lawan si ini deh Lawan si siapa ini namanya Leon ya Leon sekarang namanya Impostor cuy Upah bintang 11 Itu world banget men Sumpah Untuk sekarang ya Untuk sekarang cuy Karena ini kalian lihat aja Yang awalnya ya Takeru Si Takeru ini Itu untuk ranking 1 server Untuk di arena Itu dia kesulitan men Cuman modal Mega Rayquaza Itu kesulitan Apalagi dia gak ada dialga men Apalagi dia gak ada dialga Jadi dia Untuk masuk top 5 Eh biasanya dia ranking 5 sih ya Untuk masuk top 5 Dia ada di ranking terakhir Alas ranking 5 Ranking 5, ranking 4, ranking 3 gitu Terus 5, 4, 3, 5, 4, 3 Kadang-kadang ke lempar Sampai ranking 9 Atau ranking 7 gitu Yang jaga di ranking 1 Top tiernya itu ada Hifungtau Hikutei Sama si Leon Leon biasanya di ranking 1 Nah tapi setelah ada Yeveltal Bintang 8 Apalagi punya si Hikutei Atau Hifungtau Itu jadi Apa namanya Jadi gak bisa ranking 1 lagi Nah Tapi Setelah si Takeru Senpai Ini dia udah Ngebuil Hupa Hupanya udah bintang 11 Builnya gak terlalu Gak terlalu serius lah ya Builnya itu gak terlalu serius Builnya gak terlalu serius Tapi bakalan ngebantu banget Itu padahal tadi kalau Gak salah Gak mati deh Mega Raynya Ntar aku lihat sekali lagi deh ya Kita lihat Pertandingan yang lain ya Kita lihat pertandingan yang lain Hupa bintang 11 Itu langsung Nah ini ya Langsung mengirim Mega Ray Kedalam Lubang Lubang hitam Black hole Emang berguna banget sih ya Kalau Kalau aja gitu Aku punya Hupa 1 aja gitu Aku pengen bintang 11 Ini Hupanya gak terlalu Gak terlalu digarap Aneh-aneh Untuk chipnya juga Gak aneh-aneh Wah ini udah Mega Raynya selamat ya Karena tadi emang Demag recordnya Gak terlalu gede Atau mungkin dia gak kena Demag record gitu Jadi Kalau misalkan Kalian mau pake Hupa Biar Black hole-nya Alias Isekai-nya itu Sakit banget Itu kalian Hupanya harus main Demag dan main Speed ya Main Demag sama speed Karena Black hole-nya itu Bakal merekam Demag yang dihasilkan Hupa Semakin Demag Semakin besar Demag yang dihasilkan Hupa Semakin besar juga Demag dari Black hole-nya Nah ini kalau Udah ada Giratina Udah jelas menang ya Ada Giratina-nya Gitu Apalagi main di arena Oke itu tadi untuk Lawan si Leon ya Impostor Sekarang kita coba cari Nah ini ya Hikute ada Hifungtau juga Kita coba lihat Hifungtau dulu ya Untuk top 3 server Nanti kita lihat Nanti kita lihat si Hikutau Hikute-nya Ini top 1 Top 1-nya itu Hifungte atau Hikute Lupa aku Jadi dia bisa Melawan top 1 server Cuman modal Hupa Bintang 11 Yang gak cuman ya Tapi itu Sebenernya bisa banget Di build Sama free player Untuk bintang 4-nya Bisa pake Yeveltal Sama Giratina Karena Giratina Juga lagi Tebel-tebelnya Sekarang habis Dibuff Bobohuba Kalo gak sama Giratina Kayak gak Yoi Oke Kayak Gampang banget ya Megare-nya Langsung mati Dialganya Gak bisa ngapa-ngapain Kena melonya Ya kan Terus kalo gak Yang lainnya Pada kesetun Sama Jiraji-nya Gila Bahkan Pokemon-nya Masih perfect Masih perfect Di Fungtau Itu Pokemon-nya Cuman Nyingi saja Feltau doang Senpai Bisa Ngeratain Hifungtau Itu di round 2 Awal Round 2 Awal Itu langsung Rata semua Nice Nice Oke Oke Gila Malah lebih sulit Lawan Leon Menurutku ya Lebih sulit Lawan si Impostor Tadi Oke Sekarang kita coba Yang terakhir Lawan si Hikute Hikute Ini harusnya Top server-nya Ini ada Jagoan Mama Ada Oniyami Sama si Naya Tadi Oke Set Oke Mati ya Karena Melo-nya Belum gerak sama sekali Melo-nya jelas mati Tapi tidak apa-apa ya Aku aneh juga Sama si Hikute Ini Kalau kalian perhatiin Hikute Itu Yveltal-nya Ditaruh Di depannya Si Mewtwo Berarti kan Untuk ngelindungi Si Mewtwo-nya ya Kenapa gak Ngelindungi Mega Ray-nya Aku jadi aneh Jadi aneh ya Harusnya kan Mending ngelindungi Si Mega Ray-nya Buat apa Mewtwo-nya Dan dia ini Sultan yang aneh Sultan tapi masih Pake Mewtwo Kalau Adrian Si beda lagi ya Adrian itu Mewtwo-nya Udah Di luar nalar Dia itu Mewtwo-nya Kayak udah Udah Transcendent Cuma Mewtwo-nya Udah terlalu GG Ya ini karena Punyanya si Takeru Yveltal-nya itu Bintang 8 Jadi Jelas harusnya Menang Yveltal Bintang 8 Tapi kayaknya Hikute juga Yveltal-nya Bintang 8 Oke Nisa Aduh Oke tapi masih ada Giratina sih Kalau masih ada Giratina Harusnya aman ya Seperti biasa Main teori Giratina Kalau masih ada Giratina Harusnya masih Tetap aman Si Senpai Alah mati Mati Nice banget Ini jelas banget ya Jelas banget Kemenangannya Di depan mata Oke dan lihat Dia aman Di ranking 1 Hanya dengan Modal Hupa Bintang 11 Yeay Ini kalian lihat Speednya Gak terlalu kenceng loh Dia speednya Cuma 14.000 Pakai King's Rock Jadi Hupanya tuh Gak perlu kenceng-kenceng Banget juga men ya Yang penting Dia tuh Gak kena debuff Dia gak kena debuff Jadi Biar dia gak kena debuff Bisa aja Misal kamu kasih Mental herb Tapi yang gak cocok banget Yang gak cocok banget Yang gak cocok banget Mending Nanti kalau udah Dikombo sama selebih Misalkan nanti Melonya Atau si Jiracinya Senpai Itu diganti sama selebih Sumpah itu Bakalan berguna banget Men Upanya jadi bisa Dispel gitu Wah Enak gitu Apalagi Selebihnya harus Bintang 8 ya Paling gak Soalnya kan Kalau bintang 4 Itu harus ulti dulu Setauku ya Tapi kalau bintang 8 Kalau gak salah Langsung nge-dispel Bukan nge-dispel sih Tapi dia Langsung aktif gitu Skillnya Itu bakal Ngurangin debuff Yang 1 ronde Itu jadi hilang Alias ke-dispel Terus yang 2 ronde Itu jadi 1 ronde Pokoknya dia Apa ya Reduce debuff Reduce debuff effect Sama Increase Buff effect Increase buff effect Kalau di tim kita Ada buff effect Itu bakalan di increase Ronde-nya ya Selebih itu masalah Ronde-nya Tapi bukan Bukan jumlahnya Bukan totalnya Jadi kalau misal Demek kalian itu Ada bonus 20% Selebih gak bisa Nambah jadi 30% Ya Tapi 20% Selama 2 ronde Itu selebih tambah Jadi 20% Selama 3 ronde Jadi dia itu Nambah jangka panjangnya Doang coi ya Jangka panjangnya Durasinya Selebih Selebih itu Nambah durasi Bukan nambah total Oke ini ya Untuk akunnya Si Takeru Dia ranking 1 Karena Hupa bintang 11 Oke ini untuk AR-nya 295 Ini paling jauh Si apa disini Si Leon ya Udah nyampe 314 Oke mungkin nanti Aku bakal nyoba Pake Hupa bintang 11 Tapi di video yang lainnya Oke Aku cukupin sampai sini dulu Videonya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan Game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam mempes gaming Bye Sub indo by broth3rmax